Salam sejahtera, kita berdoa. Karuniakan kepada kami roh Kristus dalam memahami firman. Amin. Saya membaca dalam Matius 23 pada ayatnya yang ke-16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi baik suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas baik suci. Sumpah itu mengikat. Saudara-saudara, pemimpin adalah orang yang memimpin orang lain atau diri sendiri ke arah yang lebih baik, ke arah yang meningkat. Kalau orang itu memimpin, tidak ada peningkatan, tidak ada perkembangan pada orang lain atau diri sendiri, itulah yang dikecam di dalam pembacaan kita bersama. Yesus katakan, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Artinya, pemimpin-pemimpin tetapi tidak menjalankan kepemimpinan dengan baik. Tidak membawa orang bahkan diri sendiri ke arah yang lebih baik. Karena itu, saudara-saudara, kita adalah pemimpin-pemimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin gereja, atau pemimpin-pemimpin kecil di tengah masyarakat di mana saja kita berada. Mari kita memimpin orang itu dengan baik ke arah perkembangan-perkembangan, ke arah yang lebih baik, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Sehingga, apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi baik, menjadi berarti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Memimpin diri sendiri dan orang lain. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau berkarya di dalamnya. Buatlah kami berhasil untuk memuliakan nama Tuhan dan merasakan damai sejahtera. Dalam nama Kristus, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.